Festival nelayan pesisir utara di Kabupaten Tuban pada Senin sore berakhir ricu. Dua kelompok pemuda yang sedang berjoget terlibat baku hantam dan saling kejar. Akibatnya sejumlah penonton terluka dan seorang pemuda yang diduga provokator diamankan petugas keamanan. Dua kelompok pemuda terlibat baku hantam dan saling kejar dalam Festival nelayan pesisir utara di Pelabuhan Desa Karangagong, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Senin sore. Minumnya personel keamanan membuat kericuan meluas hingga menyebabkan gerobak pedagang paksa terguling. Festival nelayan dalam rangka sedekah bumi ini awalnya berjalan lancar dan aman. Ribuan penonton memadati lokasi acara yang dimeriahkan konser grup musik dandut Adela. Mereka asik menikmati alunan lagu dari para penyanyi. Namun kericuan tiba-tiba pecah saat lagu gendang kerutuk dilantunkan. Dua kelompok pemuda terlibat adu jotos. Tawuran diduga dibicu saling senggol antar penonton saat berjoget di bawah panggung. Salah satu pemuda yang mengaku berasal dari Kecamatan Kanor, Bojonegoro, diduga menjadi pemicu aksi tawuran berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dan diamankan ke atas truk Sabara, Polres Tuban untuk dibawa kema Polres Tuban. Usai keributan, konser terpaksa dihentikan. Dalam peristiwa ini, sejumlah penonton dilaporkan mengalami luka-luka. Belum diketahui secara pasti jumlah korban yang mengalami luka-luka pada kejadian tersebut. Polisi masih mengumpulkan data-data dan berkoordinasi dengan panitia penyelenggara. Terima kasih telah menonton!